Pemirsa Ramadan 2024 menjadi momen bagi Lido Lake Resort untuk kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu. Bersama dengan MNC Peduli, Lido Lake Resort by MNC Hotel memberikan santunan kepada puluhan anak yatim di Bogor, Jawa Barat. 78 anak yatim di Desa Wates Jaya, Kabupaten Bogor, diajak hadir dan bergembira dalam acara CSR Lido Lake Resort di Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Selain santunan dan sembako, sebagai bentuk apresiasi, Lido Lake Resort by MNC Hotel dan MNC Peduli memberikan hadiah bagi anak yatim yang berhasil mengamal ayat sucian Quran. Ada kurang lebih 70 anak yatim yang hari ini kita bisa bersama-sama berbagi dengan mereka. Dan berharap juga kegiatan ini sekali lagi bisa kita lanjutkan, hal-hal baik bisa kita lanjutkan untuk memberikan manfaat yang baik juga buat mereka. Membantu memenuhi kebutuhan anak-anak yatim di hari lebaran, program sosial ini juga diharapkan membawa manfaat positif bagi masyarakat sekitar. Kami sangat bersyukur kepada Lido Lake Resort, sudah mengundang anak-anak yatim di desa kami, sehingga kami merasa sangat terbantu. Apalagi dengan bantuan seperti tadi, ada sembako, terus ada berupa uang tenai juga. Semoga Lido Lake semakin sukses, semakin maju, dan semakin berkembang seterusnya. Dan semoga bisa memberikan santunan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Employee Award 2023 juga menjadi bagian dalam kegiatan santunan yang digelar di Lido Lake Resort by MNC Hotel ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Sehariza Zangkirama, Romadona, N News, melaporkan.